Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Israel harus dihentikan dan dipaksa untuk menerima genjatan senjata permanen di Gaza. Hal itu dikatakan Erdogan pada pertemuan Tahunan Organisasi Kerjasama Sanghai atau KTT SCO di Astana pada Kamis 4 Juli 2024. Erdogan juga meminta komunitas internasional untuk meningkatkan tekanannya kepada pemerintah Israel agar mengakhiri serangannya di Gaza. Erdogan menegaskan, Turki ingin membangun perdamaian di kawasan dan sekitarnya dengan diplomasi yang berpusat pada kemanusiaan. Di ketahui, KTT SCO ini dilakukan untuk menghadiri sesi pertemuan kelompok internasional yang didirikan untuk melawan aliansi barat. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping juga hadir dalam pertemuan ini. Kelompok ini didirikan pada tahun 2001 oleh China, Rusia, dan empat negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, yakni Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan regional dan kerjasama ekonomi. Lalu setelah itu, India, Pakistan, dan Iran mulai bergabung dalam kelompok ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!